Tapi belajarlah kepada kekayaan Sayyidna Abdul Abdul Rahman bin Auf Sahabat Uthman bin Affan, Zubair Ibn Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas Empat sahabat Nabi yang bilioner pada masa itu Sekali masa, mudah-mudahan ini menjadi semangat kembali ayah kita, Datuk Zamhari Tapi jangan dihabiskan Datuk, sisakan sikit buat saya Kali masa, sahabat Abdul Rahman bin Affan, Zubair Ibn Al-Awwam, sahabat Nabi SAW, sang pengusaha hebat itu Bertanya kepada sahabat yang akan berangkat perang Sahabat, kira-kira berapa lama kalian akan berperang? Begini Saudara Abdul Rahman, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk berperang ke satu daerah Ya, kira-kira berapa dana yang dibutuhkan selama perjalanan peperangan itu Dihitung oleh, oh tukang catatnya itu Apa kalau tukang catat di sini bilang apa? Sekretari ya Kemudian sahabat Abdul Rahman bin Auf menyumbangkan 40 ribu dinar emas Allahumma sholli ala muhammad Satu dinar emas itu kira-kira hari ini 2 juta Jadi kalau ayah Zamhari pinter menghitung 2 juta kali 40 ribu berapa? Wah, ini matematika tak lolos dulu Ustaz Bayhaqi Tak faham juga, kira-kira 80 miliar Oh, beliau 2 juta kali 40 ribu Itu yang disumbangkan oleh sahabat Abdul Rahman Bahkan Abdul Rahman bin Auf bertanya kepada sahabat-sahabat Kalau memang kurang silahkan hitung Selepas peperangan, selesai peperangan Dimenangkan oleh umat Islam Tanya lagi sahabat Abdul Rahman Kira-kira diantara para sahabat ini Yang mau pensiun perang ada tidak? Karena alasan sepuh atau karena alasan yang sudah tua Yang tidak memungkinkan untuk berperang kembali Dihitung oleh sahabat ada Sekitar seribu orang Yang siap pensiun Karena kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan Baik Kata Abdul Rahman bin Auf Seluruh kebutuhannya dari sekarang Sampai nanti saya yang tanggung semuanya Dari seribu orang Ketika mendengar hal yang demikian Sahabat yang lain bernama Uthman bin Affan Radiyallahu anh cemburu Waduh Kenapa sahabat Abdul Rahman saja yang mau Menyumbangkan hartanya di jalan Allah Padahal Allah sudah memberikan saya lebih Dan kita faham para sejarawan juga sepakat Bahwa sahabat Uthman bin Affan Salah satu menantu Rasulullah SAW Yang paling kaya tapi paling pemalu Kira-kira ini Kau kita ini Ada tidak orang kaya tapi pemalu Haji Marnoto Ada tidak orang kaya tapi pemalu Habis ada ya Ada Alhamdulillah Kau orang miskin lagak banyak ya Sahabat Nabi Sahabat Uthman bin Affan itu Terkenal kaya raya dan sangat pemalu Sangat pemalu Bahkan Rasulullah SAW sendiri Malu ketika melihat Uthman bin Affan Sahabat Abu Bakar Siddiq Radiyallahu anh dan sahabat Umar Ibn Khattab bertanya Ya Rasulullah Bukankah anda adalah Nabi Allah yang terbaik Bahkan orang-orang yang memusuhimu sekalipun Sebenarnya malu kepada anda ya Rasulullah SAW Tapi kenapa anda malu kepada menantumu sendiri Kepada sahabatmu sendiri Yang bernama Uthman Jawaban Rasulullah sederhana Bagaimana mungkin aku tidak malu kepada sahabatku sendiri Bernama Uthman bin Affan Karena Jibril AS Ketika bertemu dengan Uthman Dia malu Kenapa ya Rasulullah Apa kelebihan Uthman dibandingkan dengan yang lain Uthman itu Adalah orang kaya raya yang dermawan Tapi sifatnya tawadu dan pemalu Nah sekarang kita tidak kaya raya seperti Uthman Apakah kita tidak malu Malu kepada siapa Allah Azzawajal